Hai Assalamualaikum Salam Jenggot Ketemu lagi sama gue Jepang Bang Jenggot di Youtube Channel gue Jepang Bang Jenggot Oke teman-teman Sekarang gue pengen sedikit mereview ya Ada salah satu ikan yang gue suka ya Di tempat gue ya Ikannya adalah Avatar Gordon Ya jadi seperti apa ikannya Oh iya buat teman-teman Kalau misalkan dalam reviewnya gue ada kesalahan atau ada kekurangan mohon dimaafkan Kalau memang ada kesalahan atau kekurangan Mohon dibetulkan di kolom komen ya Jadi kita sama-sama sharing disini Sama-sama berbagi oke Terus jangan lupa buat teman-teman yang belum subscribe Di subscribe Youtube Channel gue ya Di like, di komen, juga di share Oke Jadi seperti apa ikan Avatar Gordon gue Yang ada disini yang gue Lagi gue demenin lagi gue suka nih ya Teman-teman ini Avatar Gordonnya ya Seperti apa Ikutin terus video ini jangan di skip Oke Nah ini dia teman-teman Avatar Gordon yang lagi gue suka Ya ini Avatar Gordon teman-teman ya Tuh ini rintiknya Rintik jagung ya teman-teman Rintik jagung Tuh lihat Besar-besar ya rintiknya ya Burik ya Ini Mel teman-teman Usianya sudah 5 bulan up ini teman-teman ya Mel sudah 5 bulan up Dan ini Avatar Gordonnya ini Warnanya ada biru-birunya Ada hijaunya Terus di finnya semuanya ada warna merah ya teman-teman ya Ada warna merah Tapi masuk semua teman-teman Warna birunya ada Warna metalik-metaliknya ada Tuh ya Jadi ini masuk kriteria Kalau menurut gue Ini kriteria balance teman-teman Tuh ya Kira-kira menurut teman-teman gimana Ini balance gak Karena ini masuk semua Kalau gue lihat ya Ini disini ada warna Kita tunjuk pakai blue pen ya Ini Warna birunya ada Di bawah Di fin Warna metaliknya ada Di ujung ekornya ya Kalau di foamnya Ada Metaliknya ada Birunya ada Terus di dorsalnya juga ada nih Birunya ada Metaliknya ada Ini sih menurut gue ya Kalau teman-teman lihat ini ada salah Atau ada kurang Boleh dibenerin di kolom komen ya teman-teman ya Jadi kalau menurut gue ini Balance ya Cuma untuk kelas kontesnya Di apa Di ikan Ini dari ikan ini Gue kurang paham ya teman-teman ya Masuknya ke Kelas apa Gue kurang paham Karena gue jarang sekali Ikut-ikut kontes Apalagi Black series ya Gue belum pernah turunin ikan Di black series Kalau untuk di SNI Gue udah pernah beberapa kali Turunin ikan Seperti itu teman-teman Nah ini Usianya udah 5 bulan up ya teman-teman ya Ini avatar gordon Red wash Apa red chromatic ya namanya ya Kalau gak salah ada kelas red chromatic ya teman-teman ya Tuh Nah ini Sebenernya pengen gue jadiin buat indukan teman-teman Tapi gue lagi mencari female yang cocok buat dia teman-teman Jadi kalau teman-teman mungkin ada female yang cocok Boleh lah Kirim-kirim ke sini Ya kan Siapa tau nanti jodoh sama dia Nanti kita coba breed Nah jadi seperti apa Kita nanti bisa review lagi teman-teman Nah Ini kecapean teman-teman Dia dari study Dia udah Ngedock terus teman-teman Tapi kalau gimain sih asik banget ya Nah jadi Menurut teman-teman ini gimana nih ikannya nih Kira-kira Avatar gordon saya ini Oke gak teman-teman Boleh lah Kirim-kirim kolom komen ya teman-teman ya Kira-kira avatar gordon saya ini Seperti apa ya Bagus atau enggak gitu maksudnya ya Tuh dia kecapean teman-teman Desde study udah ngedock dia teman-teman Nah Oke Jadi Buat teman-teman Kalau Istilahnya pengen kasih tambahan Buat Penjelasan di video ini Boleh ya Kirim-kirim penjelasannya di kolom komen ya Karena gue sendiri Untuk main di ikan hitam itu Masih baru Belum terlalu lama Masih belajar-belajar ngebreed ikan hitam Teman-teman gue Nah Tuh ya Bisa diperhatikan ya Finnya ngisi semua ya Warnanya ngisi semua ya Oke Ya Mudah-mudahan nanti ada Apa ya Ada teman-teman yang Lihat ini Wah kira-kira cocok nih bang Sama female gue Nah terus gue dikirimin dah Female-nya sama teman-teman Nanti kita Breed ya teman-teman ya Oke Jadi kayaknya gitu aja lah Sedikit mereview ya Bukan mereview sih ya Kalau mereview kan detail banget ya Seperti apa Seperti apa Gitu ya Kayak gitu Yaudah Jadi Sedikit info aja Kalau ini adalah Salah satu avatar gordon yang Gue suka ya Salah satu avatar gordon Kesukaan gue Yang ada di tempat gue Teman-teman Ini size-nya udah M Ya bisa dibilang udah M plus lah ya Ini karena udah Udah enak banget Size-nya buat di breed ya Dan usianya juga sudah 5 bulan up Teman-teman Avatar gordon Avatar gordon Oke teman-teman Jadi gitu aja kali ya Sedikit info ya Kalau ini salah satu ikan Kesayangan gue teman-teman Jadi gitu aja lah teman-teman ya Karena Gue juga bingung Terus terang lagi Lagi agak apa ya Lagi agak Mentok nih otak gue Lagi bikin konten apa gitu kan Nah kebetulan gue lagi ngeliat ikan gue Nah inilah salah satu ikan Kesukaan gue ya Yang ada di farm gue saat ini Avatar gordon Bawa merah Ada bawa Metallic-nya juga ya Dan rintiknya itu Ada rintik jagung teman-teman Buat teman-teman Boleh lah Dijelasin sedikit di bawah Di kolom komen Buat teman-teman yang lebih paham Tentang ikan Black Series Boleh kirim Komen-komen di bawah Bang ikan lo begini-begini Bang ikan lo Kayaknya begini-begini Boleh kirim komen Di kolom komen Siapa tau Nanti teman-teman Yang nonton video gue Sekalian baca komen-komennya Bisa mendapat Pengetahuan baru Dari teman-teman Yang ngasih komen Di kolom komen Oke Jadi Kayaknya gitu aja Video kali ini Mudah-mudahan nih teman-teman Ya doain aja Gue besok Nggak buntu lagi otaknya Buat bikin konten apa ya Karena tuh serang Beberapa hari ini gue Lumayan agak Capek badannya Karena banyak urusan Jadi agak mentok Otak gue buat bikin konten Jadi gue sedikit Nge-review aja Atau ngasih tau Ikan kesayangan Salah satu ikan kesayangan Yang ada di tempat gue Oke Jadi gitu aja Video gue kali ini teman-teman Pokoknya Kita sama-sama Saling sharing Di video-video gue Di konten-konten gue Jadi ya seperti yang gue bilang tadi Teman-teman boleh Komen-komen di kolom komen Kalau gue salah Tolong dibenerin Oke Jadi gitu aja Intinya tetap semangat Di dunia kacupang ya teman-teman Ya inget ya Segal sesuatu yang positif Dari video gue Boleh diambil Yang negatifnya dibuang jauh-jauh Oke gitu aja Tetap semangat di dunia kacupang Salam kacupang Indonesia Terima kasih ya